Itu kamu lagi. Kamu tidak perlu pergi hari ini. Mata Luming dingin dan penuh dengan niat membunuh saat dia melihat pria botak itu. Ini adalah saat yang tepat untuk menyelesaikan skor dari sebelumnya. Nak, jangan berpikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu memiliki terobosan dalam kultifasimu. Wajah pria botak itu menjadi gelap. Membunuh, Luming tidak mau membuang-buang napas padanya. Garis keturunan sembilan naga muncul dan Luming segera melakukan penggabungan garis keturunan untuk berubah menjadi sembilan naga. Di saat yang sama, enam aliran energi naga di tubuhnya meledak. Kekuatan mengerikan melonjak di tubuh Luming. Dengan langkah sembilan naga dan konsep lima warna yang berputar di sekelilingnya, dia mencakar pria botak itu dengan sembilan cakarnya. Ya, cakar naga menyerang, dan ruang itu terkoyak seperti selembar kertas, dengan retakan muncul. Itu menakutkan. Pria botak itu kaget. Untuk dapat mengobrak abrik ruang dengan satu cakar, dia telah sepenuhnya mencapai tingkat dewa spiritual. Pria kekar botak itu mundur dengan cepat. Garis keturunan kapak darah muncul di atas kepalanya. Dia juga menggunakan fusi garis keturunan dan berubah menjadi kapak darah. Dia meretas sembilan naga. Ledakan, kapak perang berwarna merah darah dan cakar naga bertabrakan, membentuk badai energi mengerikan yang menyebar ke segala arah. Merusak, suara dingin keluar dari mulut sembilan naga, dan kapak berwarna merah darah itu dipukul jauh. Dengan satu serangan, pria botak itu dirugikan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pria kekar botak itu meraung tak percaya. Membunuh. Cakar naga melangkah di udara, dan sembilan naga itu bagaikan cahaya yang mengalir. Mereka langsung bergegas ke depan kapak perang berwarna merah darah dan mencakar lagi. Di saat yang sama, sembilan naga meraung, dan kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti kapak perang berwarna merah darah. Saat tingkat kultifasi Luming meningkat dan dia memasuki alam embryo roh yang sempurna, inti esensialnya meningkat secara dramatis. Karena inti esensialnya kaya dan kuat, inti yang lebih penting meledak dengan teknik penjara yang menekan surga. Kekuatan teknik penjara penekan surga juga meningkat tajam. Sekarang, gerakan santai Luming sebanding dengan kekuatan teknik surga penghancur penjara ketika dia berada di tahap awal alam embryo roh tingkat sembilan. Jika dia menerobos ke alam dewa spiritual dan yuan sejatinya akan menjadi lebih berlimpah, dia akan dapat menggunakan teknik penjara surga yang merusak sesuka hati. Hanya dengan begitu kekuatan keterampilan bela diri tingkat dewa akan benar-benar dilepaskan, dan itu akan menjadi lebih menakutkan. Ini, diselimuti oleh kekuatan melahap sembilan naga, kapak perang berwarna merah darah sedikit bergetar, dan suara ketakutan pria botak itu keluar. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunannya menjadi tidak stabil. Setelah diselimuti oleh kekuatan melahap, kekuatannya terpengaruh. Bang, cakar naga meraih kapak perang berwarna merah darah, menyebabkannya bergetar hebat. Setelah cakar pertama, disusul cakar kedua, cakar ketiga. Satu demi satu cakar, ia mencakar pria botak itu. Luming membela diri dengan diagram gunung dan sungai. Dia sama sekali tidak peduli dengan pembelaannya sendiri. Dia hanya menyerang dengan liar. Bang, 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 di langit, terjadi ledakan terus-menerus dan kapak perang berwarna merah darah terus bergetar. Pria botak itu benar-benar dirugikan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah ini masih alam embryo roh? Hati pria botak itu bergetar, dan ketakutan muncul di hatinya. Dia terlalu kuat. Sebagai dewa spiritual, dia sebenarnya ditekan oleh Luming sepanjang proses. Pergilah, aku akan mundur dulu. Pria botak itu ketakutan dan berniat mundur. Jika kamu ingin pergi, tetaplah di sini hari ini. Seolah-olah dia telah memahami pikiran pria botak itu, cakar sembilan naga sekali lagi meraih kapak perang berwarna merah darah. Kekuatan cakar ini bahkan lebih kuat dan menakutkan dari cakar sebelumnya. Luming menggunakan seluruh kekuatannya dalam cakar ini, menggunakan teknik penjara yang menekan surga. Inti penting dalam tubuhnya juga telah diekstraksi sepenuhnya. Namun, dengan kultifasi Luming saat ini, kekuatan teknik penjara penekan surga jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Ledakan, cakar itu mengenai kapak perang. Kapak perang itu berguncang dan meledak. Pria botak itu muncul kembali dan terlempar ke tanah seperti bola meriam. Darah muncrat dari mulutnya. Ledakan, pria botak itu menghantam tanah dengan keras, menyebabkan bumi bergemuruh hebat. Gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah, dan beberapa gunung dalam jarak seratus mil hancur, runtuh, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Bunga, rumput, dan pepohonan semuanya berubah menjadi abu. Adapun pria botak itu, dia terbaring di tanah dengan lubang besar sedalam puluhan mil. Pada saat ini, mulut pria kekar botak itu muncrat darah. Auranya lemah dan matanya dipenuhi ketakutan. Membunuh, sembilan naga itu maju selangkah dan bergegas turun. Cakar naga mereka merobek pria botak itu. Pada saat itu, inti penting dari batu nayuan terus mengalir ke tubuh luming. Inti esensialnya sudah penuh kembali. Namun, esensi purba yang disimpan di batu nayuan telah habis seluruhnya. Bagaimanapun, itu hanyalah esensi penting yang dia simpan ketika dia berada di tahap awal alam embryo roh tingkat sembilan. Tidak, jangan bunuh aku. Pria kekar botak itu meraung ketakutan. Dia ingin melawan tetapi dia terluka parah. Bagaimana dia bisa menghentikan luming? Cahaya cakarnya menghancurkan seluruh pertahanan pria kekar botak itu dan mencabik-cabiknya di tengah jeritan ketakutannya. Angsa, kekuatan melahap menyelimuti pria botak itu dan melahap seluruh esensi darah, energi vital, dan esensi sejatinya. Ki, darah, dan yuan sejati dari master alam dewa spiritual terlalu kuat, dan mereka melonjak dalam garis keturunan sembilan naga. Temukan tempat untuk memperbaikinya, luming pindah dan meninggalkan tempat itu, terbang ke kejauhan. Tentu saja, dia juga tidak melepaskan cincin penyimpanan pria botak itu. Puluhan ribu mil jauhnya, luming memasuki tempat rahasia dan memasuki diagram gunung dan sungai untuk memulai penyempurnaan. Ki, darah, dan esensi sejatinya terus-menerus diubah menjadi esensi sejati. Kultifasi luming telah meningkat lagi. Mengaum. Akhirnya, sembilan naga meraung dan cakra ketujuh muncul di bawah enam cakra asli. Setelah melahap dan menyempurnakan makhluk alam dewa spiritual, garis keturunan sembilan naga sekali lagi ditingkatkan ke garis keturunan peringkat dewa tingkat ketujuh. Dengan peningkatan garis keturunan sembilan naga, kekuatan naga lain lahir di tulang punggungnya. Ada total tujuh aliran energi naga. Jika luming melepaskan ketujuh aliran energi naga, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat. Sayang sekali aku hanya bisa melepaskan empat energi naga dengan tubuh fisikku saat ini. Jika saya melepaskan lebih banyak, saya tidak akan bisa mengendalikannya dan sisiknya akan muncul. Fenomena seperti ini istimewa dan saya khawatir akan diketahui orang. Luming berpikir dalam hati. Hingga saat ini, hanya dua orang yang telah melihat ledakan kekuatan penuh luming, garis keturunan prasasti penekan penjara, dan garis keturunan sembilan naga. Mereka adalah pria botak dan pria berjanggut. Sekarang yang botak sudah mati, dan masih ada yang berjanggut. Saya harap dia tidak memberitahu siapapun. Luming merenung. Garis keturunan sembilan naga itu terlalu istimewa. Sejak zaman kuno, tidak ada yang membangunkannya. Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar orang-orang di Istana Langit Empirean akan mengetahuinya. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk membunuh pria berjanggut besar itu. Luming merenung. Setelah beberapa saat, energi pria botak itu sepenuhnya dimurnikan. Luming mengeluarkan batu Nanyuan lagi. Sekarang batu penyimpan energi sudah kosong, dia berencana untuk terus menyimpan esensi sejati. Dengan Yuan menyimpan batu, dia tidak akan memiliki banyak raguan saat bertarung, dan dia bahkan bisa meledak dengan kekuatan penuhnya dari waktu ke waktu. Kali ini, dia mampu membunuh pria kekar botak itu semua berkat batu Nanyuan yang mengisi kembali Yuan aslinya. Sambil memegang batu penyimpan energi, dia terus-menerus menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya. Ketika inti esensialnya habis, Luming akan melahap batu-batu kasar untuk pulih. Setengah hari kemudian, Luming menyimpan beberapa kali di batu Nanyuan, yang setara dengan beberapa kali dari total inti esensial Luming, sebelum dia berhenti. Namun, konsumsi batu permata mentah juga sangat buruk. Puluhan ribu batu permata mentah telah dikonsumsi. Saya tidak punya banyak batu permata mentah yang tersisa dari sembilan matahari senior saat ini, hanya sekitar 500 ribu. Juga, saya belum memilah cincin penyimpanan yang saya peroleh dari lawan yang saya bunuh selama periode waktu ini. Saya akan memilahnya ketika saya punya waktu luang. Saya harap saya dapat menemukan sesuatu. Luming harus menimbun beberapa batu permata mentah sekarang. Dia pasti akan membutuhkan sejumlah besar dari mereka ketika dia menerobos ke alam dewa spiritual. Dengan satu pemikiran, Luming keluar dari diagram gunung dan sungai dan terus terbang lebih jauh ke kebun herbal. Dengan peningkatan tingkat kultifasinya, Luming jauh lebih percaya diri. Dia terbang dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, dia telah terbang sejauh 100 ribu li dan telah sampai di kedalaman taman obat. Meskipun kebun obat ini sangat luas, jaraknya hanya beberapa ratus ribu mil. Dalam perjalanannya, Dandan kembali memanen banyak tumbuhan roh. Yee, ekspresi Luming tiba-tiba berubah. Ada lampu hijau menyebar di depannya. Luming, kalau begitu, pasti ada ramuan langka. Isi daya, isi daya. Mata Dandan berbinar dan dia berteriak penuh semangat. Jangan khawatir. Jika memang ada obat spiritual langka di sana, pasti akan menarik perhatian beberapa ahli. Tidak mudah untuk mendapatkannya, kata Luming. Namun, dia tetap penasaran dan terbang ke arah cahaya tersebut. 10 ribu mil kemudian, dia melihat sebuah gunung besar, tetapi ketika dia tiba, cahayanya menghilang lagi. Eh, kenapa tidak ada orang di sini? Mata Luming berkedip. Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Karena ada cahaya yang bisa dilihat dari jarak ribuan mil, kenapa tidak ada yang datang? Aneh, wangi obat yang kuat. Hidung Luming bergerak-gerak dan dia melihat kepegunungan di depannya. Mata dandan bersinar. Luming terbang dan menemukan lembah luas di tengah pegunungan. Di lembah tersebut terdapat pepohonan yang tingginya lebih dari 10 meter. Namun yang aneh adalah pohon-pohon tersebut gundul tanpa sehelai daun pun. Bahkan ranting-rantingnya pun tampak mengering. Namun, di puncak setiap pohon terdapat buah. Aroma yang kuat keluar dari buahnya. Setiap pohon hanya mempunyai satu buah. Seolah-olah inti energi dari setiap pohon telah digunakan untuk memelihara buah ini. Ini adalah, buah yang memurnikan roh. Pupil Luming tiba-tiba melebar, mengeluarkan api yang membakar. Hatinya mulai membara karena gairah. Itu sebenarnya buah pemurnian roh. Luming merasa napasnya menjadi berat. Buah pemurnian roh adalah buah roh yang bahkan lebih berharga daripada buah langit vermilion. Dalam arti tertentu, itu jauh lebih berharga. Ini karena buah pemurni roh dapat memurnikan dewa roh. Itu benar, ketika master alam dewa spiritual mengkonsumsinya, hal itu dapat memadatkan dewa spiritual dan membuatnya lebih solid. Faktanya, untuk mencapai alam dewa spiritual, seseorang harus memahami esensi alam langit dan bumi, dan juga proses memadatkan dewa spiritual. Buah yang memurnikan roh memiliki daya tarik yang fatal bagi para ahli dewa spiritual. Namun bagi seniman bela diri alam embryo roh, godaannya mungkin lebih besar. Ini karena ketika seorang seniman bela diri di lingkaran besar tahap embryo roh mengonsumsi buah pemurnian roh, efek obatnya akan meresap ke dalam embryo roh. Saat mereka menerobos ke tahap dewa roh, dewa roh akan muncul dari embryo roh dan akan menjadi lebih kental. Untuk menerobos ke alam dewa spiritual, seseorang harus melalui kesengsaraan surgawi. Semakin kuat dewa spiritual seseorang, semakin tinggi peluangnya untuk melewati kesengsaraan surgawi. Bagi seorang seniman bela diri dengan alam embryo roh yang sempurna, ini adalah harta karun tertinggi. Tidak heran jika Lu Ming begitu bersemangat. Di lembah di bawah, ada lebih dari seratus pohon buah-buahan yang memurnikan roh. Ini juga berarti ada lebih dari seratus buah pemurnian roh. Jika berita ini tersebar, semua seniman bela diri di lingkaran besar alam embryo roh akan menjadi gila. Haha, Lu Ming, kamu kaya dengan begitu banyak buah pemurni roh. Dandan menyeringai, sangat bersemangat. Kenapa tidak ada yang datang? Lu Ming tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya karena buah pemurnian jiwa. Cahayanya sangat menyilaukan tadi. Mengapa tidak ada orang di sekitar? Apakah dia yang pertama tiba? Saya tidak peduli. Lu Ming berencana memetik buah pemurnian roh terlebih dahulu. Saudara Lu, tunggu. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar. Semangat spasial murni. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tahu bahwa itu adalah suara yang jelas dan halus. Salah satu puncak gunung di bawahnya tiba-tiba beriak, dan dua sosok muncul. Ada dua wanita yang sangat cantik, Dewi Kayu Cendana, Kayu Cendana, dan Roh Suci. Fluktuasi barusan jelas merupakan susunan yang dibuat oleh Peri Tan Siang. Lu Ming tidak menyangka akan bertemu mereka berdua di sini. Saudara Lu, turunlah untuk ngobrol. Void spirit yang murni berbicara dan terus mengirimkan suaranya kepada Lu Ming, seolah-olah dia takut orang lain akan mendengarnya. Lu Ming terbang ke bawah dan memasuki barisan. Saat itulah dia menyadari bahwa Peri Tan Siang telah menyiapkan susunan ilusi. Peri, Nona Kong Ling, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Dari kelihatannya, Peri Tan Siang dan Jing Kong Ling seharusnya sudah tiba sejak lama. Tapi kenapa mereka tidak memetik buah pemurni roh? Mengapa mereka bersembunyi di gunung ini dan menggunakan arai untuk menyembunyikan diri? Ada banyak laba-laba hantu darah di pohon buah pemurnian spiritual. Bahkan ada laba-laba hantu darah tingkat dewa spiritual. Mereka yang masuk sebelumnya semuanya mati. Peri Tan Siang menjelaskan. Apa? Laba-laba hantu darah? Lu Ming terkejut. Itu benar. Anda pasti datang ke sini karena Anda melihat cahaya. Aula berdarah dingin sengaja memikatmu ke sini dengan ramuan itu. Mereka memikat orang ke lembah untuk membantu mereka menghadapi laba-laba hantu darah. Saya mengetahuinya lebih awal, jadi saya bersembunyi di sini dan menunggu kesempatan. Setelah Peri Tan Siang menjelaskan, Lu Ming menyadari. Orang-orang dari Aula berdarah dingin pasti sudah menemukan buah pemurni roh terlebih dahulu, tapi mereka tidak bisa menghadapi laba-laba hantu darah yang kuat di dalamnya, jadi mereka ingin menarik orang lain untuk membantu mereka menangani laba-laba, sehingga mereka bisa menuai manfaat. Peri Tan Siang menemukan rahasia ini dan diam-diam menyiapkan susunan untuk bersembunyi di sini. Dia juga lah yang memanggil roh spasial yang murni. Beberapa kelompok orang telah meninggal di dalam. Orang-orang dari Aula berdarah dingin telah keluar untuk menarik perhatian orang lain. Mereka mungkin akan segera kembali. Kata Peri Tan Siang. Begitu Peri Tan Siang selesai berbicara, mereka bertiga melihat ke arah utara. Di sana, tiga lampu berwarna merah darah terbang dengan kecepatan ekstrim, lalu mendarat di puncak gunung dan menghilang. Tiga ahli alam dewa spiritual, mata Lu Ming berbinar. Ketiga murid Aula berdarah dingin semuanya adalah ahli alam dewa spiritual, dan Lu Ming pernah melihat dua di antaranya sebelumnya. Salah satunya adalah pria berjanggut, dan yang lainnya adalah ahli Aula berdarah dingin yang terluka ketika Lu Ming, Chu Kuang, dan Zhang Wenjin pergi ke pilar pegunungan surga. Tiga ahli hol berdarah dingin bersembunyi di puncak gunung, menyembunyikan aura mereka. Tidak lama kemudian, ada kilatan cahaya lagi dan enam sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Kenam sosok itu termasuk seorang tetua berambut putih dan seorang pria paruh bayak kekar. Namun, aura mereka sangat kuat, yang terlemah berada di alam embryo roh tingkat sembilan, dan bahkan ada alam embryo roh yang disempurnakan. Eh, saya dengan jelas melihat kilatan cahaya ke arah ini tadi. Bagaimana bisa hilang? Seorang lelaki tua bergumam. Itu adalah, buah yang memurnikan roh. Tiba-tiba salah satu dari mereka berseru. Yang lain juga melihat ke lembah, mata mereka menyala-nyala. Itu adalah buah pemurnian roh. Itu benar-benar buah yang memurnikan roh. Sangat banyak. Kenamnya semuanya mengungkapkan ekspresi kegilaan dan keserakahan. Mereka berenam saling berpandangan. Tiba-tiba, mereka berenam bergerak. Mereka menyerang bersama-sama dan dengan panik menerkam ke dalam lembah. Haha, buah pemurnian roh adalah milikku. Salah satu pria kekar itu tertawa ketika dia meraih salah satu buah itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya merah tua memancar dari pohon dan menerkam pria kekar itu. Apa? Laba-laba hantu darah. Pria kekar itu terkejut dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas laba-laba itu. Bang, laba-laba Gorefien terpotong menjadi dua. Namun, saat berikutnya, puluhan laba-laba hantu darah menerkam pria kekar itu seolah-olah mereka sedang mengaduk sarang lebah. Beberapa di antaranya sangat kuat. Dia bukan satu-satunya. Lima lainnya juga diserang oleh laba-laba hantu darah. Berengsek, mereka berenam meraung dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan laba-laba hantu darah. Puff, puff. Dalam sekejap mata, puluhan laba-laba hantu darah mati di tangan mereka. Namun, salah satu tetua alam embryo roh tingkat sembilan mengeluarkan jeritan darah saat laba-laba hantu darah menembus ruang di antara alisnya. Kemudian, laba-laba hantu darah yang tak terhitung jumlahnya naik ke tubuhnya, dan dalam sekejap, mayat sesepuh itu hilang. Mundur, yang lain kaget dan ingin mundur. Suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari sesuatu yang menerobos udara. Lampu merah gelap berkedip dengan cepat. Puff, puff, puff. Kelima ahli itu semuanya terbunuh dalam sekejap. Laba-laba hantu darah alam dewa spiritual. Serunya. Mata luming berkedip. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa orang yang menyerang juga adalah laba-laba hantu darah. Itu seukuran kepalan tangan dan memiliki aura yang sangat kuat. Kenam tuan itu semuanya mati dalam sekejap. Mereka dimangsa oleh gerombolan laba-laba hantu darah yang padat. Lembah itu kembali tenang. Para hantu darah memanjat pohon pemurnian dewa lagi dan sepertinya telah menyatu dengannya. Dari kejauhan, tidak ada laba-laba hantu darah yang terlihat. Tiga ahli hol berdarah dingin muncul di udara. Kamu benar-benar sampah. Salah satu dari mereka berteriak dengan dingin. Ini tidak akan berhasil. Itu tidak akan menghabiskan banyak kekuatan laba-laba. Ada tiga laba-laba alam dewa spiritual di sini. Saya harus berada di alam dewa spiritual untuk menghabiskan kekuatan mereka. Kata pria berjanggut besar itu. Kalau begitu ayo pergi dan tarik seniman bela diri alam dewa spiritual. Setelah mengambil keputusan, ramuan spiritual muncul di tangan pria berjanggut besar itu. Tiba-tiba, lampu hijau memenuhi udara dan melesat ke langit. Itu rumput surga hijau, ramuan roh level 9. Lu Ming terkejut. Ramuan spiritual di tangan pria berjanggut besar itu sebenarnya adalah ramuan spiritual tingkat 9. Kilatan cahaya menyala di mata Lu Ming. Jika dia memiliki ramuan spiritual tingkat 9 ini, tubuh fisiknya mungkin dapat menembus ke tingkat 9. Kali ini ketiga murid Aula berdarah dingin terbang ke selatan, tetapi mereka segera kembali dan bersembunyi di pegunungan. Tidak lama kemudian, dua seberkas cahaya terbang dari selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan mereka sangat cepat, dan kekuatan mereka yang menakutkan sangat besar dan sangat kuat. Dua elang. Lu Ming melihat bahwa mereka adalah dua binatang iblis mirip elang. Itu adalah ahli kastil langit elang. Peritan siang berbisik. Kedua elang itu jelas merupakan eksistensi tingkat dewa spiritual. Aura mereka seberat gunung, dan mata elang mereka setajam kilat saat mengamati sekeliling. Ketika mereka melihat buah pemurnian roh di lembah, mereka segera meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala. Kaka, itu adalah buah pemurnian roh. Itu sebenarnya adalah buah pemurnian roh. Kesempatan yang luar biasa. Elang ungu raksasa tertawa. Kami akan membaginya secara merata. Kata seekor elang biru raksasa. Baiklah, elang ungu raksasa itu mengangguk. Kemudian, kedua elang raksasa itu bergegas menuju lembah. Segera setelah mereka bergegas ke lembah, segerombolan laba-laba Gorefien menyerbu ke arah mereka. Matilah, laba-laba hantu darah. Elang biru raksasa membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya biru. Kemanapun cahaya lewat, suhu turun tajam, dan laba-laba hantu darah juga membeku menjadi balok es. Tanda tanya-tanda tanya koma. Elang ungu raksasa mengepakkan sayapnya, dan kilat ungu tak berujung menyebar. Laba-laba itu tersapu petir dan berubah menjadi abu. Laba-laba Gorefien biasa tidak dapat menghentikan kedua elang raksasa itu sama sekali. Ribuan dari mereka tewas dalam sekejap. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, tiga sinar cahaya memancar dan menyerang dua elang raksasa itu. Tidak baik, itu adalah laba-laba hantu darah tingkat dewa. Elang ungu raksasa itu meraung dan mengepakkan sayapnya. Petir yang menakutkan berubah menjadi tiga tombak petir dan menusuk ketiga laba-laba hantu darah. Di saat yang sama, Blue Eagle raksasa melancarkan serangan yang mengerikan. Sungai es biru mengelilingi ketiga laba-laba, mencoba membekukan mereka. Namun, ketiga laba-laba Gorefien itu sangat kuat. Mereka menerobos sungai petir dan es dan menyerang dua elang raksasa. Kedua elang raksasa itu melolong marah saat mereka bertarung sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, dua elang raksasa dan tiga laba-laba Gorefien saling bertabrakan. Mereka terbang ke langit dan bertarung dengan sengit. Dua elang raksasa dan tiga laba-laba Gorefien semuanya harus berada di tingkat pertama dari tingkat delapan, setara dengan tingkat pertama alam dewa spiritual. Kekuatan tempur mereka serupa, tetapi jumlah kedua elang raksasa itu bahkan lebih sedikit, sehingga mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Setelah ribuan dari mereka terbunuh, ketiga laba-laba tingkat delapan tampak berada dalam hirup pikuk. Mereka menjerat kedua elang raksasa itu dan bertarung sengit. Setelah beberapa lusin gerakan, elang ungu raksasa itu tergores oleh cakar laba-laba Gorefien. Darah menyembur keluar dan bulunya beterbangan di udara. Berengsek, elang ungu raksasa menjadi gila. Darah binatang suci di tubuhnya mendidih, dan tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi kilat. Ia mencakar dan hampir menembus laba-laba hantu darah. Meski laba-laba berhasil menghindar, ia meninggalkan luka dan cairan hijau mengalir keluar. Ayo-ayo, elang ungu raksasa meraung dengan marah dan mencoba keluar dari pengepungan, tetapi ketiga laba-laba Gorefien menahan mereka. Pertempuran menjadi semakin intens. Pada akhirnya, salah satu laba-laba Gorefien memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuka luka di perut elang. Laba-laba itu kemudian merangkak masuk ke dalam tubuh elang. Ah, elang ungu raksasa memekik seolah-olah sedang kesakitan tanpa henti dan berjuang di udara. Jika kita akan mati, kita akan mati bersama. Pada akhirnya, elang ungu raksasa meraung, memenuhi langit dengan kilat. Tubuhnya mengembang dengan cepat, lalu meledak dengan suara keras. Bahkan dua laba-laba hantu darah lainnya dan raksasa elang biru terpesona oleh energi yang mengerikan itu. Di langit yang dipenuhi petir, seekor laba-laba hantu darah terlihat di udara, namun ia tidak lagi bernapas. Itu telah berubah menjadi tumpukan arang. Laba-laba Gorefien yang menyerang tubuh elang ungu juga terbunuh oleh penghancuran diri elang ungu. Binasa bersama, mencicit. Dua laba-laba Gorefien yang tersisa tampak sangat marah. Mereka menjerit dan menerkam blue eagle raksasa. Elang biru raksasa itu meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, namun sia-sia. Ia terjerat oleh dua laba-laba hantu darah. Pada akhirnya salah satu laba-laba tersebut terluka para oleh si elang biru raksasa, namun elang biru raksasa tersebut juga dibunuh oleh kedua laba-laba tersebut. Dua elang raksasa peringkat delapan telah mati begitu saja. Tentu saja, Gorefien Spider juga harus membayar mahal. Haha bagus. Sambil tertawa keras, tiga ahli hol berdarah dingin muncul dan menerkam kedua laba-laba itu. Sebelumnya, ada tiga laba-laba hantu darah dan mereka tidak percaya diri. Sekarang, mereka akhirnya bisa menyerang. Dari ketiga laba-laba tersebut, satu tewas, satu luka berat, dan satu lagi luka ringan. Lagipula, blue eagle tidak bisa dianggap enteng. Dengan ketiganya bekerja sama, secara alami akan jauh lebih mudah untuk melawan dua laba-laba yang terluka. Kedua laba-laba itu benar-benar tertekan dan dalam bahaya. Ini adalah kesempatan bagus. Kita bisa mengambil buah pemurnian roh di sini. Mata peritan siang berbinar. Seharusnya tidak ada laba-laba Gorefien tingkat dewa spiritual lainnya di sana, kan? Lu? Ming bertanya. Tidak, saya sangat peka terhadap aura makhluk hidup. Saya tidak mungkin salah. Peritan siang mengangguk. Baiklah, kita bertiga akan menyerang pada saat yang sama untuk mendapatkan buah pemurnian dewa. Kalau begitu, kita akan keluar dari pengepungan ini bersama-sama. Kata Lu Ming. Ketiganya harus bekerja sama untuk mendapatkan peluang. Kalau tidak, ketiga ahli hol berdarah dingin pasti akan menyerang mereka. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dengan sekejap, mereka bertiga menerkam lembah pada saat bersamaan, sosok mereka seperti kilat. Lingkaran besar Embryo Roh. Begitu dia bergerak, Lu Ming menyadari bahwa aura roh yang murni dan halus jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia jelas telah mencapai lingkaran besar alam Embryo Roh. Jelas sekali bahwa Jing Kong Ling telah memurnikan buah langit Vermilion dan mencapai terobosan dalam budidayanya. Begitu mereka bertiga menyerang, tiga orang dari hol berdarah dingin memperhatikan mereka. Dewi Tan Siang, Jing Kong Ling, dan Lu Sao Xing. Dasar junior terkutuk. Jangan pernah memikirkannya. Pria berjanggut besar itu meraung. Ketiga ahli hol berdarah dingin itu terkejut saat melihat mereka bertiga. Mereka tidak pernah menyangka akan ada tiga pakar terbaik dari generasi muda yang menyergap di sini, menunggu kesempatan untuk menyerang. Cepat-cepat, esensi klasik Lu Ming meledak dan berguling ke depan seperti pita. Beberapa buah pemurni jiwa jatuh ke tangannya dan dia menyimpannya. Dewa Tan Siang dan Jing Kong Ling juga sangat cepat. Esensi klasik berputar-putar dan buah pemurnian spiritual mendarat di tangan mereka. Ambil itu, tanpa instruksi Lu Ming, Dandan sudah menerkam ke depan sambil berteriak keras. Dia terus mengambil buah yang memurnikan jiwa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Berhenti, mata pria berjanggut itu merah. Dia meraung dan menyerang Lu Ming. Ada juga seorang tetua berjubah darah yang menyerang Jing Kong Ling dan Dewi Tan Siang. Adapun pria paru baya terluka yang ditemui Lu Ming, Chu Kuang, dan Zhang Wenjin dalam perjalanan, dia adalah yang paling kuat di antara mereka bertiga. Dia telah melawan dua laba-laba hantu darah sendirian. Saat ini, salah satu laba-laba sudah diambang kematian. Hanya laba-laba lainnya yang bertarung dengan pria paru baya itu. Bang, laba-laba hantu darah yang terluka parah dan sekarat tiba-tiba meledak, dan langit dipenuhi cahaya merah darah. Wajah pria paru baya itu menjadi pucat ketika cahaya merah darah menyinari dirinya. Saat berikutnya, jejak gas hijau muncul. Dia telah diracuni. Gorevian Spider yang tersisa memekik dan menyerap cahaya darah. Lukanya sembuh dengan cepat dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Untuk sesaat, ia menemui jalan buntu dengan pria paru baya itu. Di lembah, Lu Ming meledak dengan empat aliran energi naga dan meninju dengan sekuat tenaga. Ledakan, dia bertukar pukulan dengan pria berjanggut itu, dan keduanya gemetar dan mundur. Kekuatan tempur pria berjanggut itu hampir sama dengan pria botak. Namun, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu sebabnya mereka setara. Tingkat kultifasimu. Meski begitu, pria berjanggut itu tetap terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan tempur Lu Ming begitu menakutkan sehingga dia bisa bertarung dengannya. Mengaum, dia berubah menjadi singa berwarna merah darah dan menerkam Lu Ming. Lu Ming mengaktifkan seni ilahi yang menekan penjara. Konsep lima warna berputar di sekelilingnya saat dia melawan singa berwarna darah. Setelah beberapa langkah, hasilnya masih seri. Di sisi lain, Dewi Tan Siang dan Jing Kon Ling sedang melawan sesepuh berjubah darah. Kekuatan tempur tetua berjubah darah sedikit lebih kuat dari pria berjanggut, tapi pericendana dan roh spasial murni juga sangat kuat. Setelah roh luar angkasa murni menerobos ke lingkaran besar alam embryo roh, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Bahkan jika ia sendirian, ia dapat bersaing dengan seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat pertama yang lebih lemah. Adapun peritan siang, meskipun dia fokus pada alkimia, kekuatan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Tubuh peritan siang bersinar dengan cahaya warna-warni yang kuat. Ini adalah formasi yang diukir dengan tubuhnya. Jelas sekali, ada formasi yang sangat kuat di dalam tubuh peritan siang. Ada bias terhadap master prasasti. Misalnya, ada yang condong ke arah alkimia, ada yang condong ke arah pemurnian senjata, dan ada pula yang condong ke arah penyempurnaan gulungan jimat. Tapi tidak peduli aspek apapun itu, prasasti dan susunannya harus dipelajari dan dikembangkan, karena itu adalah fondasinya seorang penulis dan di mana kekuatan tempur mereka berada. Formasi prasasti peritan siang juga sangat menakutkan. Api energi mental di antara alisnya menari-nari dan membentuk badai energi mental yang kuat. Sungguh energi mental yang kuat. Peritan siang pastinya sempurna di setiap level. Lu Ming terkejut. Dewi Tan Siang dan Jing Kong Ling bekerja sama untuk melawan tetua berjubah darah, dan mereka bahkan lebih unggul. Untuk sesaat, ketiga kubu sempat menemui jalan buntu. Namun, tidak ada yang menghentikan Dandan dan dia dengan bersemangat memetik buah pemurnian roh. Ada juga beberapa laba-laba Gorevian yang tersisa, namun mereka tidak kuat dan terbunuh oleh formasi Dandan. Mata ketiga murid Hall berdarah dingin menjadi merah. Mereka telah melakukan begitu banyak upaya tetapi mereka bahkan belum mendapatkan satu pun buah pemurnian roh. Sekarang, Lu Ming dan yang lainnya hendak memilih semuanya. Mereka sangat marah. Aku tidak peduli kamu favorit surga seperti apa. Kamu semua akan mati hari ini. Pria berjanggut itu meraung dengan marah dan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Lu Ming. Niat membunuh muncul di mata Lu Ming. Dia bertanya-tanya apakah dia harus melepaskan kekuatan penuhnya dan membunuh pria berjanggut ini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyerah. Pria berjanggut besar itu mungkin tidak menyebarkan berita itu sendirian, tetapi sekarang setelah dia melepaskan kekuatan penuhnya dan mengungkapkan sembilan garis keturunan naga miliknya, jika orang lain melihatnya, berita itu mungkin benar-benar menyebar. Lu Ming meninju pria berjanggut itu berulang kali, menghentikannya. Membunuh. Pria parubaya yang bertarung melawan laba-laba hantu darah itu meraung. Sebuah pagoda muncul di atas kepalanya. Pagoda itu berwarna merah darah dan memiliki lima cakra emas di atasnya. Garis keturunan pria parubaya ini berada pada tingkat kelima dari tingkat dewa, lebih tinggi dari garis keturunan pria berjanggut besar dan tetua berjubah darah. Kecakapan bertarungnya juga jauh lebih kuat. Dia berubah menjadi pagoda berwarna merah darah, memancarkan aura menakutkan dan menekan laba-laba itu. Ledakan, pagoda itu bergetar dan berhasil menekan laba-laba di bawahnya. Cahaya darah menyala seolah-olah sedang membombardir laba-laba yang halus itu. Saat ini, Dandan masih dengan panik memetik buah pemurni roh. Segera, lebih dari seratus buah pemurnian roh hampir semuanya dipetik oleh Dandan. Angin bertiup, teriak Dandan. Dia telah selesai memetik buah pemurnian roh dan hampir habis. Mati, ruangan itu bergetar dan cahaya darah menyala. Pagoda berwarna merah darah menekan Dandan. Adapun laba-laba Gorevian, ia telah terluka parah oleh menara berwarna merah darah. Tidak baik, Dandan terkejut dan berlari menuju Lu Ming dengan gerakan swash. Peri, Nona Kongling, ayo kita keluar bersama. Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut dan kemudian bergegas menuju Peri Tan Siang dan Jing Kongling. Dia berencana untuk berkumpul dan bergegas keluar bersama. Jangan pernah memikirkannya, pria berjanggut besar itu meraung dan mengejarnya. Tetua berjubah darah itu juga memegang rat peri Tan Siang dan roh spasial yang murni. Pagoda berwarna darah itu bergetar dan mencoba menekan Lu Ming. Mengenakan biaya, Lu Ming bergegas ke sisi keduanya dan melemparkan beberapa pukulan, menyebabkan sesepu gelembung darah gemetar dan mundur sedikit. Kemudian, dia hendak bergegas ke selatan, tetapi pagoda berwarna darah menekannya, memancarkan aura yang menakutkan. Gelabelanya bersinar dan diagram gunung dan sungai terbang keluar. Itu berkembang pesat dan mengelilingi Lu Ming, Peri Cendana, dan Roh Murni. Pada saat yang sama, Lu Ming melemparkan lebih dari sepuluh pukulan ke pagoda berwarna merah darah. King Jun Ling berteriak dan melambaikan tangannya. Kedua naga air itu juga menyerang menara darah. Peri Tan Siang melambaikan tangannya, dan sembilan pil terbang menuju menara berwarna merah darah. Ketika mereka sudah setengah jalan, sembilan pil itu bersinar, dan tulisan muncul di atasnya. Mereka kemudian meledak dan berubah menjadi sembilan pedang tempur, menebas menara berwarna merah darah. Memurnikan pil menjadi senjata, ekspresi keheranan muncul di mata Lu Ming. Keterampilan alkimia Peri Tan Siang benar-benar telah mencapai tingkat yang tak terduga. Dia benar-benar bisa memurnikan pil dan mengubahnya menjadi senjata. Satu pil setara dengan senjata dewa, senjata pembunuh hebat dengan kekuatan tak terbatas. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan mereka bertabrakan dengan pagoda berwarna darah dan berhasil memblokirnya. Namun, serangan mereka juga gagal. Mereka hanya merasakan kekuatan yang kuat melonjak, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Kekuatan pagoda berwarna merah darah jauh lebih kuat daripada kekuatan pria berjanggut. Mengenakan biaya, setelah memblokir pagoda berwarna merah darah, mereka bertiga keluar. Namun, pada saat ini, pria berjanggut dan tetua berjubah merah darah juga menyerang. Bersama dengan pagoda berwarna merah darah, mereka mengepung Lu Ming dan dua lainnya. Lu Ming dan dua lainnya tidak bisa terburu-buru saat ini. Mereka hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Untungnya, mereka memiliki diagram gunung dan sungai untuk melindungi mereka. Ketiganya bisa mengurangi pertahanannya dan menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menyerang. Lu Ming dan Jing Kong Ling bertarung melawan pagoda berwarna darah dan tetua berjubah darah. Di sisi lain, tubuh Dewi Tan Siang bersinar-sinar. Sinar cahaya warna-warni terbang terus-menerus. Itu terlihat cantik tapi penuh dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan Pil pun terbang keluar. Mereka membentuk barisan aneh di udara dan menyerang pria berjanggut itu dengan kekuatan yang menakutkan. Namun meski begitu, ketiganya masih dirugikan. Alasan utamanya adalah menara berwarna merah darah itu terlalu kuat. Pikiran Lu Ming berpacu. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya. Dia yakin jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan lebih lemah dari menara berwarna merah darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, pada saat ini, ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Bumi bergetar dan langit meledak. Semua orang melihat semburan cahaya cemerlang di langit. Itu seperti kembang api cemerlang yang tak terhitung jumlahnya yang meledak pada saat bersamaan. Formasi, formasi meledak, apa yang terjadi? Seru peritan siang. Lu Ming juga tercengang. Dia ingat kebun herbal ini diselimuti formasi besar. Orang-orang hall yang berdarah dingin hanya merusak satu sudut saja, tapi sekarang tampaknya seluruh formasi telah runtuh. Seluruh kebun herbal akan muncul kembali di dunia. Tidak bagus, barang itu telah diambil oleh orang lain. Pada saat ini, seruan kejutan datang dari menara berwarna merah darah. Apa itu diambil oleh orang lain? Sialan. Pria berjanggut dan tetua berjubah darah berseru kaget. Mereka berhenti menyerang Lu Ming dan yang lainnya dan terbang kembali. Kemudian, mereka masing-masing mengeluarkan jimat giyok transmisi suara dan melihatnya. Ekspresi mereka berubah drastis. Bas. Pagoda berwarna darah itu bergetar dan berubah kembali menjadi pria parubaya. Hal itu penting. Ayo pergi dan tangkap orang yang mencurigakan. Pria parubaya itu berseru. Berat, kamu beruntung hari ini. Pria berjanggut itu memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan enggan. Kemudian, tiga ahli hol berdarah dingin pergi tanpa menoleh ke belakang. Hal ini membuat Lu Ming, Dewi Tan Siang, dan Jingkon Ling saling berpandangan. Aula berdarah dingin membuka kebun ramuan kuno ini. Tampaknya ada sesuatu yang lebih penting atau harta karun, tetapi telah diambil oleh orang lain. Lu Ming menebak. Jelas sekali bahwa nilai harta karun itu jauh di atas buah-buah pemurnian roh ini. Oleh karena itu, pria berjanggut dan yang lainnya tidak punya pilihan selain meninggalkan Lu Ming dan yang lainnya untuk mengejar harta karun itu. Ini karena mereka tidak yakin bisa mengalahkan Lu Ming dan yang lainnya dalam waktu singkat. Ayo pergi, kita tinggalkan kebun obat ini dulu. Kata Lu Ming. Dewi Tan Siang dan Jingkong Ling juga mengangguk. Ketiganya terbang menuju barat. Setelah menyebabkan keributan besar, pasti akan ada lebih banyak ahli. Kebun obat ini bukanlah tempat tinggal lama. Lebih baik pergi dulu. Tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan. Ketiganya terbang sejauh ratusan ribu mil, dan hanya berhenti ketika mereka sudah jauh dari kebun obat. Dan Dan, keluarkan semua buah pemurnian roh. Mereka bertiga berhenti di puncak gunung. Lu Ming memandang Dan Dan. Mengapa? Saya mengerti. Dan Dan menoleh dan tidak melihat ke arah Lu Ming. Buah pemurnian roh sangat berguna bagi mereka yang berada di lingkaran besar alam embryo roh atau alam dewa roh. Ini tidak berguna bagimu seperti ramuan roh lainnya. Bukankah sia-sia memberikannya padamu? Cepat keluarkan. Buah pemurni roh ini untuk peritan siang dan rindu kongling. Lu Ming berkata sambil menatap Dan Dan dengan tatapan tidak ramah. Orang ini ingin menyimpan segalanya untuk dirinya sendiri lagi. Pada akhirnya, di bawah tatapan mengintimidasi Lu Ming, Dan Dan tidak punya pilihan selain memuntahkan lebih dari seratus buah pemurnian roh. Ini juga karena buah pemurni roh tidak terlalu berguna bagi Dan Dan. Kalau tidak, orang ini mungkin tidak mau menyerahkannya. Peri, nona kongling, totalnya seratus dua pil. Bagaimana kalau masing-masing tiga puluh empat? Lu Ming membagi buah pemurni roh menjadi tiga bagian Dan memberikan satu porsi kepada Dewi Tan Siang dan satu porsi kepada Jingkon Ling. Kali ini, semuanya berkat Dewi Tan Siang dan Jingkon Ling. Jika bukan karena mereka, Lu Ming akan bergegas ke lembah Dan jatuh ke dalam perangkap hal yang berdarah dingin. Dia tidak akan bisa mendapatkan buah pemurni roh. Dewa Tan Siang dan Jingkon Ling tidak berdiri dalam upacara Dan menerima barang satu per satu. Yang terpenting adalah buah pemurnian roh memang sangat berguna bagi mereka. Meskipun dia bukan seorang seniman bela diri, Dia masih bisa menggunakan buah pemurnian roh untuk memurnikan pil Yang akan sangat berguna untuk terobosannya menjadi alkemis peringkat delapan. Nak, kamu adalah pria yang hanya menghargai kekasihnya daripada teman-temannya. Anda hanya tahu cara menggunakan ramuan spiritual Yang saya pilih untuk memenangkan hati wanita cantik. Saya tidak yakin. Wanita cantik, kamu harus ingat bahwa aku mempertaruhkan nyawaku Untuk memetik buah pemurni roh ini, bukan anak ini. Dandan mulai berteriak tidak senang. Kemudian, dia menatap Dewi Tan Siang dan Jingkong Ling dengan sepasang mata licik. Hehehe, tuan mudalu, hewan peliharaan spiritualmu sungguh aneh. Peri Tan Siang terkekeh dan memandang Dandan dengan rasa ingin tahu. Roh luar angkasa yang murni juga sama, hewan peliharaan spiritual, Kura-kura kecil, hingga benar-benar dapat menulis prasasti, sungguh menakjubkan. Mereka belum pernah melihat binatang iblis yang bisa menuliskan formasi prasasti. Haha, dua wanita cantik, sebaiknya aku memberitahumu bahwa aku adalah kepala dari sepuluh battle beast teratas. Saya tak tertandingi di dunia, tak terkalahkan di dunia. Kemanapun saya pergi, dunia akan tunduk kepada saya, dan jutaan orang akan mengikuti saya. Menurutku kalian berdua tidak buruk. Bagaimana dengan ini? Dengan enggan aku akan menerimamu sebagai pelayanku. Bagaimana menurutmu? Dandan berdiri di bahu Luming dengan dua cakar di pinggangnya, tampak tak terkalahkan. Luming tidak sabar untuk menamparkan orang ini sampai mati. Kemunculan Dandan membuat Dewi Tan Siang semakin tertawa. Bahkan Jing Kong Ling, yang selalu halus, memperlihatkan senyuman di wajahnya. Tuan Mudalu, mengapa Anda tidak membiarkan saya bermain dengan hewan peliharaan rohani Anda selama beberapa hari? Peri Tan Siang tertawa. Bagus. Sebelum Luming bisa berkata apa-apa, Dandan segera menganggukkan kepalanya dan melompat ke pelukan peri Tan Siang. Cakarnya mencengkram rok peri Tan Siang dan dia berkata, Cantik, bagaimana kamu ingin bermain denganku? Saat dia mengatakan itu, Dandan memasang senyuman licik di wajahnya, belum lagi betapa malangnya dia. Terima kasih telah menonton!